Musim kemarau ini turut mempengaruhi harga getah pohon karet, termasuk di wilayah cermai kota Lubuklinggau. Buru penyadap karet boni mengeluhkan per dua hari hanya mendapatkan uang 180 ribu rupiah saja. Itu pun dibagi hasil oleh pemilih kebun. Kalangan petani di wilayah kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mengeluh harga yang murah serta produksi letek hasil sadapan yang sangat sedikit lantaran musim kemarau. Salah satu petani karet yang ada di kota Lubuklinggau, yaitu boni, menyampaikan harga karet saat ini sangat murah tak sebanding dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok saat ini. Untuk harga karet, jika harian cuma 7.500 rupiah per kilogramnya, untuk harga ini dikategorikan turun, biasanya bisa mencapai hingga 10.000 rupiah per kilogramnya. Kalau harian cuma 7.500? 7.500? Kalau bulanan? Kalau balik dengan bos, 6.300. Oh, 6.300 ya. 6.300 itu maksudnya 1 kilo 6.300 ya? Iya. Itu kita nurun atau naik saat ini, Pak? Nurun. Nurun, ya. Biasanya apa, Pak? Biasanya apa. Kembali dirinya menyampaikan, sekarang ini harga getah karet yang murah cukup sulit mencari pekerja untuk menyadap karet. Rata-rata, pekerja beralih profesi ke tukang bangunan. Harapannya harga getah karet segera naik. Kagak tokun nih, Pak. Sekarang ini datik lagi, wong, motong ini kan? Iya. Masalahnya, inilah karet murah. Males, Pak, yang motong. Jadi lari kebangunan kalau, wong. Jadi harapan bapak, Pak? Harapan. Ifawal Barodi, Silampari TV, melaporkan. Terima kasih.